. Apakah sobat penggemar tentara Nazi Jerman, atau penggemar pasukan Amerika? Apapun pilihannya, film ini akan menyuguhkan ending cerita yang cukup adil. Dimana setelah peperangan yang cukup melelahkan, tentara Nazi Jerman dan tentara Amerika, pada akhirnya bekerjasama untuk mencuri emas batangan milik Pak Hitler, yang saat itu senilai 16 juta dolar. Oke teman-teman, inilah alur cerita film Clis Heroes. Pada tahun 1944, satu peleton tentara Amerika, berusaha mempertahankan posisi mereka dari serangan mortir pasukan Jerman, yang terus memberi tekanan. Terlihat seorang prajurit bernama Kelly, yang dulunya menyandang pangkat sebagai letnan. Tetapi para perwira Amerika, menurunkan pangkatnya menjadi prajurit biasa, karena dianggap gagal dalam operasi penyergapan bukit. Nampak Kelly sedang menawan seorang tentara dari intelijen Jerman, untuk mendapatkan informasi, tentang salah satu kota di Perancis yang akan mereka tuju. Saat ia sedang menginterogasi tentara Jerman tersebut, tanpa sengaja Kelly menemukan sebuah batangan emas, yang ditempel dengan lapisan timah. Kelly yang semakin penasaran, lalu memberikan sopi, ciu atau arak bali kepada sitawanan. Ketika tentara Jerman ini mulai mabuk, ia pun memberitahu sebuah rahasia, bahwa pasukan Nazi Jerman menyimpan 14.000 batang emas, di sebuah ban di wilayah Clermont, yang terletak 50 km di belakang garis musuh. Sementara peleton lain yang dipimpin oleh Big Joe, pergi menerobos hujan, untuk memenuhi panggilan kapten mereka. Dimana kapten memberitahu, bahwa pasukan Angkatan Darat 3, sebentar lagi akan datang menggantikan mereka, untuk menyisir wilayah Nancy. Ini berarti, bahwa misi mereka dianggap selesai, dan pasukannya diperbolehkan untuk mundur. Berdigas Big Joe memberitahu hal itu kepada Kelly, dan tak lama kemudian, tembakan mortir menghancurkan seluruh area gudang. Setibanya mereka di markas pasukan Amerika, 14.000 batang emas, rupanya masih berkeliaran di kepala Kelly. Ia kemudian mendatangi rekannya bernama Mulligan, yang sekiranya bisa membantunya, untuk mengomandoi artileri atau senjata jarak jauh, dalam misi penyerangan di luar perintah atasan. Sebelumnya, Mulligan menolak jika harus terlibat dalam operasi ilegal. Tetapi setelah mendapat informasi tentang 14.000 batang emas, Mulligan langsung menyetujui kerjasama tersebut. Selanjutnya, Kelly pergi menemui Big Joe, yang akan diikut sertakan dalam rencananya, untuk mengambil harta karun milik pasukan Jerman. Big Joe lalu mengingatkan kepada Kelly, agar membawa orang-orang kepercayaan saja. Setelah itu, Kelly mendatangi salah satu temannya bernama Crab Game, meminta perbekalan senjata selama 3 hari ke depan. Otak bisnis Crab Game mulai bermain, ketika melihat batang emas yang diberikan Kelly. Ia pun menghitung nominal 14.000 batang emas tersebut, yang ternyata senilai 16 juta dolar. Rupanya, percakapan itu dikuping oleh seorang tentara Inggris bernama Oddball. Oddball ingin mengambil bagian dalam upaya merebut harta karun Pak Hitler. Ia kemudian menawarkan kendaraan tank Shermannya, agar rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Scene berikutnya, Big Joe sedang memerintahkan anak buahnya, untuk menyulap gudang menjadi klep malam, dan akan menggelar pesta selama 3 hari berturut-turut. Hal itu dilakukan, karena Big Joe merasa kesal kepada kaptennya, yang tidak memperbolehkan mereka keluar dari markas selama masa liburan. Akan tetapi, bukannya mengerjakan apa yang diperintahkan, anak buah Big Joe malah pergi mendengarkan Kelly, yang sedang membahas terkait 14.000 batang emas. Spontan Big Joe memarahi mereka semua. Ia mengatakan, bahwa siapapun bisa terobsesi dengan emas sebanyak itu. Tetapi perjalanan ke garis belakang musuh, sangatlah berbahaya. Ia juga khawatir mereka akan dihukum, apabila jenderal mengetahui rencana mereka. Kelly pun menanggapi, bahwa ketentaraannya sudah tidak berarti lagi baginya. Ia terlanjur sakit hati kepada atasan, semenjak pangkatnya diturunkan. Tanggapan Kelly, rupanya berhasil meredam amarah Big Joe. Setelah berbagai pertimbangan, Big Joe akhirnya setuju untuk pergi bersama-sama. Esok malamnya, ketika perlengkapan sudah diangkut semua, mereka berangkat dengan membawa 4 kendaraan mobil. Sementara kendaraan tank Sherman, menyusul dan akan bertemu di perbatasan kota. Mulligan yang sudah siap dengan alarmnya, langsung menghubungi unit artileri untuk menembakkan mortir ke salah satu markas pasukan Jerman. Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan, dimaksudkan untuk membekap pasukan kendaraan Kelly, yang sedang menuju perbatasan kota. Di sisi lain, seorang jenderal yang sama sekali tidak tahu kepergian Big Joe dan rekannya, mengutarakan rencananya di depan para perwira, untuk menghancurkan jembatan yang telah dibangun Jerman. Di waktu yang sama, Odebol dan rekannya, mempelajari seluruh medan yang akan mereka lalui. Dan tetap optimis, kalau jembatan itu masih utuh, yang nantinya akan menjadi jalur lintas tank Sherman mereka. Sementara itu, Kelly dan Big Joe juga sedang membahas terkait satu-satunya jembatan yang bisa mereka lalui, sambil mengistirahatkan pasukannya. Namun tiba-tiba, sebuah pesawat tempur datang dan menyerang mereka. Sialnya, hanya sedikit perlengkapan yang sempat dikeluarkan dari mobil. Sebelum serangan itu menghancurkan semua mobil yang berisikan senjata berat. Fakta yang menyedihkan adalah, bahwa pesawat tersebut ternyata milik Angkatan Udara Amerika. Pilip pesawat tempur Amerika mengira, kalau mereka adalah musuh. Tidak ada pilihan lain, mereka tetap melanjutkan perjalanan, dengan berjalan kaki dan hanya membawa senjata seadanya. Kembali kepada Oddball, yang mengomandoi tiga kendaraan tank. Setibanya mereka didepot kereta api, mereka pun melancarkan serangan dadakan, terhadap unit satuan Jerman. Serangan demi serangan yang dilancarkan, menghanguskan seluruh bangunan yang ada di sana. Setelah situasi terasa aman, Oddball dan rekannya melihat sebuah jembatan yang dapat mereka lalui. Sayangnya, dua pesawat tempur Amerika, tiba-tiba datang mengebom jembatan tersebut. Merasa kehilangan satu-satunya akses penyeberangan, Oddball pun berinisiatif menghubungi petugas mekanik, agar secepat mungkin membangun kembali jembatan, dengan iming-iming 16 juta dolar. Permintaannya diterima, dan seratus orang tim mekanik akan dikerahkan. Di samping itu, pasukan Kelly berjalan melewati lahan kosong. Yang tidak mereka sadari, bahwa tanah yang mereka pijak adalah ladang ranjau. Tak berselang lama, seorang prajurit tewas akibat ledakan ranjau. Big Joe kemudian meminta agar semuanya berhati-hati, dan mengikuti jejak kaki Kelly, yang berada di posisi paling depan. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, satu persatu dari mereka keluar dari ladang tersebut. Akan tetapi, tiga kendaraan Jerman terlihat menuju ke arah mereka. Mereka pun langsung menyebar ke sisi jalan, dan terpaksa meninggalkan dua orang prajurit, yang masih terjebak di ladang ranjau. Saat kedua prajurit itu terlihat oleh tentara Jerman, bergegas Big Joe melemparkan granat, yang kemudian disusul oleh serbuan prajuritnya, sehingga membuat pasukan Jerman kocar kacir dan tidak sempat berlindung. Dua prajurit di ladang ranjau, juga saling berbalas serangan, namun keduanya tewas. Kelly kemudian maju dan menghabisi pasukan tentara Jerman yang tersisa. Selepas itu, mereka menatap tiga mayat dengan perasaan menyesal. Karena pada kenyataannya, jalan yang mereka tempuh, tidak semudah apa yang dipikirkan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, sampai tiba di titik perjanjian. Selang beberapa saat, tank Outball akhirnya datang juga, bersama petugas perbaikan jembatan. Saat proses perbaikan jembatan selesai, pasukan Jerman mengetahui keberadaan mereka, dan langsung meluncurkan serangan artileri. Beruntung tank-tank mereka, sudah melewati jembatan. Namun serangan Jerman tersebut, mengakibatkan dua tank Sherman mereka hancur. Jembatan juga kembali patah, hingga mobil petugas mekanik, tertinggal dan tidak bisa menyeberang. Petugas mekanik tetap tinggal, untuk memperbaiki jembatan itu lagi. Sedangkan mereka, terus melanjutkan perjalanan ke suatu tempat bernama Clermont. Rupanya Jenderal Angkatan Darat Amerika, yang sedang mendengarkan percakapan mereka melalui sinyal radio, salah mengira kalau tentaranya tengah menjalankan operasi khusus, untuk menggempur pertahanan pasukan Jerman. Padahal sebelumnya, tidak ada perintah untuk itu, dan dilakukan atas inisiatif mereka sendiri. Jenderal merasa bangga, dan bersiap-siap menyusul mereka. Sementara mereka, terus bergerak maju sampai tiba di sebuah kota kecil bernama Clermont. Kelly lalu menyuruh dua orang prajurit, untuk menyusup ke Menara Lonceng. Dua orang prajurit ini memberitahu Kelly, bahwa ada tiga tank Tiger dan beberapa orang tentara Jerman, yang menjaga sekitaran bank. Kelly kemudian menyortir pasukannya, sebagian melakukan pergerakan taktis, agar tidak diketahui tentara Jerman. Sementara dia, maju menggunakan tank untuk melakukan serangan dari arah lain. Para prajurit Amerika, memencar ke setiap sudut dan memasang beberapa bom. Setelah area tersebut berada dalam kepungan mereka, dan memastikan semuanya telah siap, Lonceng Menara akhirnya dibunyikan, sebagai tanda penyerangan dimulai. Serangan sniper meluncurkan tembakan pertama, yang disusul oleh serangan prajurit yang lain. Tentara Jerman kewalahan dengan serangan yang datang tiba-tiba. Di titik lain, tank Sherman muncul dari belakang dan menghantam dua tank Tiger Jerman. Saat tiga orang prajurit hendak membuka pintu pagar bank, ketiganya mendapat tembakan dari tank Tiger. Sialnya lagi, tank Outball mengalami kerusakan sehingga tidak bisa beroperasi. Di kondisi lain, perbaikan jembatan baru saja selesai. Selang beberapa saat, tim perbaikan jembatan dikejutkan oleh kedatangan rombongan jenderal, yang juga akan menuju ke kota Clermont. Kembali ke mereka, yang sedang mencari solusi untuk bisa membobol pagar besi bank. Sementara tank Outball, belum bisa dioperasikan. Mereka kemudian mengambil langkah berani, dan mendatangi tank Tiger yang berjaga persis di depan bank. Komandan tank Tiger ini pun, keluar dari Tiger dan tidak menembak mereka. Kelly, Outball dan Big Joe, kemudian mengatakan bahwa operasi yang mereka lakukan bersifat pribadi, tanpa diketahui oleh negaranya. Hal ini mereka lakukan, demi mendapatkan 14 ribu batang emas yang tersimpan di dalam bank. Rupanya, komandan Jerman sebelumnya tidak tahu, terkait jumlah batangan emas yang ada di dalam. Mereka akhirnya bekerja sama dan menghancurkan pagar besi bank. Di dalam bank, terdapat ratusan tumpukan peti emas, dan segera mengangkutnya ke dalam mobil masing-masing. Setelah kendaraan komandan Jerman penuh, ia berpamitan kepada Kelly untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat itu juga, rombongan jenderal Amerika baru saja tiba di kota Clermont, dan disambut dengan meriah oleh warga Perancis. Terlihat bendera Amerika, Perancis dan Nazi Jerman dikibarkan, sebagai rasa persaudaraan, dan sejenak melupakan peperangan yang terjadi. Mereka sendiri, pergi dari tempat itu dengan perasaan gembira, karena mobil mereka telah dipenuhi oleh tumpukan emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!